Pada suatu masa, di sekolah ini ditemukan jenazah seorang gadis dalam keadaan terduduk dengan mulut robek dan di tangannya memegang alat potong. Ia diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak saat itu, pihak sekolah pun menutup ruangan kelas itu. Tiga tahun kemudian, sekolah mau tidak mau membuka kembali ruangan kelas itu dikarenakan jumlah murid yang terus bertambah. Kok nggak ada yang lempati kursi di tengah itu ya? Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Ah, nyaman di sini. Sebenarnya, murid-murid lain melihat ada yang menempati bangku itu. Tapi tidak dengan bela. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nama saya Mat Bensol. Tapi panggil saja Pak Mat. Panas. Hah, ini di mana? Mbak tadi kesurupan di kelas. Terus dibawa ke sini. UKS, unit kegiatan sekolah. Hei, jangan malu-maluin kamu. UKS itu usaha kesehatan sekolah. Loh, yang lain mana? Yang lain masih di kelas dong. Kan mbak doang yang kesurupan. Loh, bukannya yang kerasukan itu mereka. Jika bangku ini panas lagi, aku akan bertahan. Selamat pagi, guys. Pagi banget. Pelajaran pun segera dimulai. Tidak lama setelah itu, bangku yang diduduki Bella kembali terasa panas. Benar dugaanku. Apa maumu bangku? Loh, apa ini? Hah, kenapa saya tiba-tiba dibatalkan mengikuti olimpiade sebagai perwakilan sekolah, Pak? Ita, Bapak tidak tahu. Pergantian peserta itu adalah kebijakan sekolah. Saya tahu itu ulah Bapak sendiri. Karena Bapak ingin sirati keponakan Bapak itu menonjol. Padahal renggengnya ada di bawah saya. Gita. Saya juga tahu Bapak melakukan jual beli nilai. Saya punya cukup bukti untuk saya laporkan kepada kepala sekolah. Oh, Gita. Gita. Baik. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Kamu minta berapa? Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang, Pak. Keinginan saya lebih besar daripada itu. Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Hah, sebenarnya kami sudah menjebak Bapak. Pak kepala sekolah, tolong. Kita benar, Pak Bapak. Kami sudah menjebakmu. Tepaskan. 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 Akhirnya kamu sadar. Ih, iya, Pak. Kamu tadi kerasukan. Jadi Bapak langsung bawa kamu ke sini. Terus, di mana petugas UKS? Ini kan sudah jam istirahat. Jadi mereka kuminta untuk istirahat. Saya mau keluar, Pak. Saya sudah baikan kok. Aku menemukan ini di kegagaman tanganmu. Apa kerasukanmu berhubungan dengan ini? Hah? Apa maksud Bapak? Ah, kami sudah kenyang, Pak Mat. Iya, Pak. Sekarang biar kami jaga Mbak ini. Bapak makan dulu saja. Nanti keburu masuk loh, Pak. Oke, oke. Semoga sehat selalu ya, Bel. Eh, iya, Pak. Makasih. Ini tidak terjadi jika kamu tidak sembrono. Iya, Pak, Dek. Maaf. Bawa HP anak itu. Dan taruh cutter itu di tangannya. Supaya nampak seperti ia menghabisi dirinya sendiri. Tolong aku. Hah? Apa ini? Loh? Kertas ini... Kertas ini kan kemarin dibawa Pak Mat. Setiap malam, kita selalu datang di mimpi Bella. Sehingga Bella tahu persis apa yang telah terjadi. Meski Bella sebenarnya takut, namun rasa ibanya lebih besar. Sehingga ia ingin membantu kita. Bukti itu ada di ruang guru. Pak, saya merasa kurang enak badan. Bolehkah saya istirahat di UKS? Oh, kamu masih sakit, Bel. Kenapa tidak izin saja? Iya, Pak. Tapi saya takut ketinggalan pelajaran. Semoga dari UKS, saya sudah baikkan lagi. Oke. Kamu bisa ke UKS sendirian. Saya masih kuat kok, Pak. Ayo, Kit. Tunjukkan aku di mana file itu. Oh, di sini. Apa yang kau lakukan di sini? Anu, Pak. Saya diminta Pak Mat mencari file tugas sekolah. Pak, itu punya saya. Apa kertas ini punya Pak Mat? Kemarin ia telah cerita padaku. Kertas itu kemarin ada di tanganku. Tapi kenapa bisa kembali padamu? Apa kau terhubung dengan Gita? Rupanya Pak Mat sudah mencurigai Bella. Karena Bella sering kerasukan dan ia duduk di bagu bekas jasad Gita. Apalagi ditemukan kertas misterius itu. Sehingga Pak Mat mulai menyelidiki gerak-geri Bella. Bapak berdua telah membunuhnya, kan? Oh, Jadi kau ke sini mencari bukti? Kami tidak bodoh, Nabela. Tentu saja bukti itu sudah kami lenyapkan. Jadi, jadi Gita berbohong kepada saya? Namanya juga hantu. Mereka sering sekali memberikan kebohongan kepada manusia. Malah kau sekarang tertangkap dan bakal dapat masalah. Tidak, kita tidak mungkin membohongiku. Nasibmu, tidak lama akan seperti kita. Tidak! Tapi kami tidak akan membuat kotor tangan kami. Lebih baik, kau dikeluarkan dari sekolah ini. Jikapun kamu mau menyebarkan berita ini, tidak akan ada yang mempercayaimu. Karena kau tidak ada bukti apapun. Benarkah begitu? Rupanya Bella sudah dirasuki arwah kita. Hanya saja arwah kita bertingkah laku seperti Bella. Apakah kalian tidak tahu kalau tombol interkom sekolah sudah kutekan dari sejak aku ke sini? Semua sekolah ini telah mendengar ucapan kalian. Semua isi sekolah mendengar perbincangan mereka yang secara tak langsung menjadi sebuah bukti. Pak Mat dan kepala sekolah pun dipenjara. Suatu hari, Ratih, keponakan Pak Mat, menjenguk mereka berdua. Ketika mereka berhadapan dalam ruang kunjungan, tiba-tiba Ratih mengeluarkan kater dan membabat leher mereka dengan brutal. Sebelumnya, setelah kita berhasil membuka kejahatan Pak Mat dan kepala sekolah melalui badan Bella, diam-diam ia memanfaatkan tubuh Bella untuk membawa bangku kursi itu ke rumah Ratih. Ratih yang tidak berpersangka pun terjebak menduduki kursi itu. Sehingga, kita bisa merasukinya dan melampiaskan dendamnya. Terima kasih telah menonton!